Halo semuanya, mau top up all game reseller dan legal dari Moonton, termurah dan cepat, aman dan terpercaya? Bisa langsung aja guys, kunjungi website lapakuda.com, linknya ada di deskripsi. Jadi guys, Lapakuda lagi ada promo juga nih buat kalian yang pembelian pertama skin season 30, skin Lancelot. Cara top up game di Lapakuda gampang banget, langsung pilih game Mobile Legends, lalu isi ID kalian, pilih nominal top up yang ingin kalian top up, murah-murah banget nih nominal top up diamondnya, lalu pilih metode pembayarannya yang ada di Lapakuda, lalu masukin nomor WA kalian untuk verifikasi pembelian di Lapakuda. Jadi guys, buruan langsung aja cuy, belanja dan top up di website lapakuda.com. Halo semua, selamat datang di channel pemain dan kali ini guys, gue bakal mainin hero yang bikin ibu jari kita atau yang sentuh basic attack bikin jari kita ini karena kita tahan lepas begini, berotot jarinya cuy. Jadi ini adalah hero namanya Benedetta, jadi hero yang sangat unik secara konsep basic attacknya kita bisa tahan untuk ngecharge energi pedangnya. Pas kita udah penuhin energi pedangnya ini, dia bisa ngedash kayak gini. Jadi intinya dari Benedetta adalah ini hero itu mainin pasifnya, dan segala bentuk skillnya rata-rata hitungannya adalah skill yang sifatnya ngeblink atau ngedash. Jadi dia bisa bergerak dan emang tipe hero ini dia bahasa inggrisnya chase atau gampang ngejar atau gampang juga kabur. Rotasinya cepat, mobilitasnya tinggi. Jadi kita harus manfaatin konsep main Benedetta sebaik mungkin, bukan tipe hero yang nge-dog di satu lane doang. Dia bisa langsung rotasi dengan cepat, padahal dia hero XP. Dan untuk spellnya guys, kita bisa comboin kayak petrify begini dengan skill 2 petrify, skill 1 petrify, atau gunain ultimate. Dan pas banget guys, di game ini, gue solo ranked, Guinevere nggak di-ban. Dan gue lebih pede lawan Guinevere pake hero Benedetta. Karena guys, kalo si Guinevere loncat atau dia gunain skill 2-nya, dan kita pas timing skill 2-nya, kita malah nge-cece dia. Cuman kalo timing skill 2 kita nggak pas, yang malah kita yang kena cece. Jadi, wups! Wuuu, Guinevere-nya, nah Guinevere nafsu. Padahal tadi kalo kita ke-kill sama dia dengan skill 1, kita yang mati dia selamat harusnya. Cuman karena dia nafsu nggak kena juga, yang ada kita yang malah nge-kill dia. Jadi guys, ini ada cuplikan, gue main Benedetta di game sebelumnya ya. Ketemu juga sama Guinevere, cuman beda skin, kalo ini skin biasa. Tapi liat, ultimate petrify. Tips buat kalian yang mau ultimate petrify-nya sering berhasil. Perhatiin pergerakan, tuh, pergerakan nge-dash-nya si Benedetta. Jadi kalo misalnya musuh di ujung ultimate kita, kita petrify-nya agak delay. Jadi kan si Benedetta ini kan hitungannya dia bakal nge-petrify kalo dia emang di dekat musuh. Dan ulti-nya ini kan nge-blink. Jadi kalo dia misal timing nge-blink-nya pas dia berpindah dari titik A ke titik B-nya, tepat timing-nya kita bisa nge-stune petrify. Jadi itu konsep cara tips main petrify dengan Benedetta. Mungkin orang demen petrify karena emang konsep mainnya bisa di-combo ulti petri begini nih. Ya bisa bagus, bisa banyak konsep permainan yang kita bisa gunakan dengan spell ini. Bisa gunain skill 1 petrify, atau skill 2 petrify, atau ulti petrify seperti ini tuh. Jadi timing petrify-nya harus kalian latih timing-nya untuk pergerakan nge-blink si Benedetta dari A ke B. Ini guys skill 2-nya ya, eye for an eye. Jadi kalo kita di-cece pas kita lagi skill 2, musuh yang kena stun. Ini yang bikin Benedetta itu sangat cocok banget kalo musuh nge-cece dia. Atau nge-airbone, nge-freeze, nge-slow gak dihitung sih. Tapi kalo misalnya dia kena cece seperti tadi, kena lele selena, kan itu cece tuh. Nah itu kita bisa malah nge-cece balik dia. Makanya eye for an eye, artinya ya mata dibalas mata ya. Dia nge-cece kita, kita cece dia balik. Tapi enaknya dia, Benedetta ini ya, ulti petrify-nya yang pertama dan skill 2-nya. Makanya Benedetta ini adalah hero XP yang sangat luar biasa bikin jari berotot. Tapi cara mainnya jelas gak bakal bisa disamakan seperti fighter yang lain. Karena dia juga bukan fighter, dia tuh assassin. Yang kebetulan bermain di XP lane. Gak ada istilah kayak harus fighter di XP sekarang, assassin macam Benedetta bisa. Atau mungkin mage macam Esmeralda juga bisa. Atau tank macam Uranus juga bisa. Jadi ya XP lane macam Benedetta ini sangat jadi bisa pilihan untuk kalian pake. Dan ya saran gue sih lebih mending guys tuh. Pake spell Petri sih daripada jadi jungler. Karena kalo jungler sih Benedetta entah kenapa ya. Gue masih kayak gak dapet konsep mainnya. Palingan ya dengan combo retri biru ulti mungkin. Tapi kalo pake Petri tuh, wah the best banget lah guys. Kita bisa kayak banyak kombinasi yang bikin musuhnya tuh malah kena stun. Dan kalian guys buat yang belum tau guys. Skill satunya Benedetta ini kan dia hitungannya kayak triple slash ya. Damagenya tuh kayak 3 kali masuk ke musuh. Itu cocok banget guys sama yang namanya talent lethal ignition. Talent ini tuh sangat gampang banget ketrigger aktif dengan Benedetta. Karena skill satunya. Dan ya combo ulti, basic attack. Nah kalo kalian ulti guys buat yang emang mau tau guys. Kalo ultinya itu kena minion dan pas ultinya kalian kenain ke minion dia masih terus ngasih damage ke unit tertentu. Entah unit, hero, musuh, minion. Itu bisa membuat kita bisa basic attack atau ngegunain si pencetan basic attacknya sampe 3 kali. Karena ultinya ini bakal bikin regen pedangnya cepet nambah kalo kena unit. Jadi kalo kalian kenain ulti kalian ke unit seperti begini tuh. Kalo gak kena ya gak bakal nambah bar pedangnya dengan cepet. Tapi kalo kena dan lama kenanya itu bisa sampe 3 kali. Kalian gak perlu capek-capek. Tahan basic attacknya baru kalian lepas. Itu gak perlu. Karena ultinya ini bakal nambah regen pedangnya. Jadi cara buat nambahin regen pedangnya ini ya dengan cara kita gunain damage skill kita. Entah itu gunain skill 1 kayak contohnya begini nih. Kita skill 1 tuh bar pedangnya langsung nambah. Gunain skill 2 juga bisa. Intinya adalah kalo kita nge-damage dengan skill kita itu bakal nambah regen pedangnya. Bar pedangnya. Oke ulti petrify tuh. Jadi pas tadi guinifernya kan di ujung ya. Di ujung ultimatenya Bennett. Nah kita bisa kayak tadi. Petrifynya pas kita mau selesai ultimate. Jadi di ujung kita petrify. Emang agak tricky emang penggunaan spell ini. Yang kalo misalnya orang baru belajar main Bennett. Gunain spell ini emang agak susah. Cuman kalo sudah 5 atau 6 game. Dengan sering-sering main hero ini. Dan pake spell ini. Jujur bakal ketemu. Apa ya feelingnya. Gue juga pas belajar spell ini kan juga gak langsung bisa pas game pertama kan. Banyak sering missnya. Gak ke stun musuhnya. Udah gitu juga ulti petrify. Petrifynya keduluan. Gak barengan sama ulti. Oh nice banget kita ultinya cuy. Jadi intinya biasain aja sih saran gue guys. Kalo misalnya bermain konsep petrify dengan ulti Bennett. Gue juga pas lancarnya. Pas udah game ke 6 atau game ke 7. Ini game ke 8 ini. Kurang lebih gue udah main 2 hari. Belajar Bennett. Biar konten nanti gak terlalu aneh cara mainnya. Dan emang hero ini tuh tetep bikin otot ibu jari. Kebetulan ibu jari gue yang gue sentuh-sentuh ya. Di basic attack ya. Itu berotot ya. Kayak punya six pack gitu loh. Hero yang paling capek. Tapi seru mainnya. Seru dalam artian. Karena dia tuh kan bisa kayak rotasinya tuh cepet banget. Dia juga gampang gocek musuh. Gak bisa ditangkap dengan gampang. Karena banyak banget skill imunnya yang ya tergolong. Lumayan overpower ya. Karena skill 2 nya ini loh. Immun dari damage to red. Immun juga dari efek CC. Kalo timingnya pas. Bahkan ultinya juga. Kalo dia lagi ulti. Itu kan dia emang invisible tuh. Hilang bentar. Jadi banyak banget hal yang bikin Benedetta ini kayak orang males ngejer dia gitu loh. Dan konsep mainnya juga yang ditahan basic attacknya baru dilepas. Itu kan kayak unik skill banget lah. Yang cuman ada di Benedetta doang. Di hero lain mah gak ada gitu. Cuman di Bennett doang. Jadi unik skill banget nih hero. Dan ya selama ini. Gue gak pernah liat Benedetta kayak off meta. Bakal selalu ada. Dengan cara mainnya yang selalu aja unik. Bahkan skinnya Ducati nya aja kan keluarinnya skinnya skin Bennett gitu loh. Yang artinya berarti kan Moonton liat. Oke Bennett nih. Kalo diliat-liat dari data. Ini ada aja gitu yang main. Ya mungkin gak tau ya di rank mana gitu yang main. Mungkin legend, epic, glory, mythic. Ya gak tau lah. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Untuk gameplaynya Benedetta. Terkait skillnya. Kombonya gimana. Cara gunain skill yang baiknya gimana. Dengan skill combo spell petrify. Jangan lupa guys untuk di like. Di share, di komen. Dan di subscribe channel GaperMain. Dan see you guys on the next video. Di channel GaperMain. Dan bye-bye semuanya. Sampai jumpa.